Intro Pemirsa sejak tenggelamnya kapal pengangkut barang KM Simpo A16 di Pelabuhan Lawu Leba pada Desember 2019 lalu Kapal penumpang milik PT Pelni tidak lagi sandar di pelabuhan tersebut Sempat beberapa saat sebelum bangkai KM Simpo A16 dievakuasi, aktivitas imparkasi penumpang dan barang dilakukan di tengah teluk Lawu Leba Situasi ini diperparah saat awal pandemi COVID-19 Dimana Pemka Pembatas sempat menutup akses pelabuhan Lawu Leba bagi kapal penumpang PT Pelni seperti KM Lamberu, Siguntang, Umsini, dan Sirimau Demikian halnya saat Pemka Pembatas kembali membuka akses tersebut Kapal-kapal penumpang andalan mudik dengan berbagai tujuan di seluruh wilayah Indonesia ini tak kunjung tiba Ada apa? Untuk mengetahui lebih jelas mari kita simak penjelasan kepala sub cabang PT Pelni Lawu Leba Amat Saiful kepada Legan TV belum lama ini Kalau ada kendala di pelabuhan misalnya kemarin karena simpo tenggelam Masih masalahnya disitu Kapal-kapal penumpukan ya material yang masih ini ya Kondisi laporan ke Pemda atau kemana kan belum jelas Apakah ini masih menumpuk atau rata Berarti harus dilakukan apa? Survei atau apa ya? Pertanyaan dari Pemda Pemda Tarahkan Pemda nunjuk ke yang Icon kapal tenggelam itu Untuk survei ulang Melalui Tantor yang berwenang yaitu navigasi kelas 3.4 Jadi seumpama kapal-kapal saya maksud ada apa-apa ini loh ada bukti bahwa sudah diisitkan oleh navigasi kelas 3.4 Jadi tidak saling menunjukkan salah nanti kalau ada kejadian apa-apa di sini Kalau intinya kami operator siap Operator siap ya Tergantung nanti hasil surveinya seperti apa baru ini ya Kami menunggu hasil survei dari navigasi Satunya saya dengar sih waktu kita masuk dekat akan datang Oh iya Makanya Pak Bupati sudah menyurat ke Kemudian agent kapal tenggelam itu Melihat kembali ya Melakukan survei kembali Sebagai informasi Sebelumnya Kepala UPP kelas 3 Luleba John Ola Juga menjelaskan Kepastian soal diaktifkannya kembali operasi kapal pelni tujuan pelabuhan Luleba Tergantung hasil survei kelayakan labu tambat dermaga Pasca dievakuasinya bangkai KM Simpo 16 Selain itu dikatakannya bahwa kondisi pelabuhan laut Luleba saat ini pun sudah tidak layak disandari kapal-kapal pelni Dari Luleba, Bruintolog, Legan TV Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.